Tim Nasional Indonesia bermain imbang dua sama dengan Myanmar pada pertandingan pertama penyisian Grup A Piala AFF U15 di Khonburi, Thailand. Tim Nas U19 unggul terlebih dahulu berkat gol Randy Juliansa pada menit ketiga, manfaatkan sepak pojok David Maulana dari sisi kiri pertahanan Myanmar. Namun Myanmar menyambahkan kedudukan lewat tendangan penalti. Gol di menit ke-28 dicetak oleh NN Sou, menyusul pelanggaran dari Reza Fauzan. Dua menit kemudian Indonesia kembali kebobolan setelah kiper ahlut Zikri Fikri tak mampu membendung tembakan pemain Myanmar, LM Witi. Di masa yang juri time, Indonesia berhasil mencetak gol lewat tendangan akurat Miftahul Hushin. Gol ini membuat Indonesia bermain imbang dua sama dengan Myanmar. Bagaimana upaya pemain kita?